kita lanjut dengan kasus penjambretan tim macan posek jambi selatan menangkap spesialis jambret di kota jambi aksi pelaku terekam CCTV saat menarik tas milik emak-emak di kelurahan pakuan baru jambi selatan sampai-sampai emak-emak terjatuh ini bisa membahayakan untungnya sudah ditangkap sama pak polisi bagaimana pantauannya? kita tengok depan tawan, bangjek inilah detik-detik rekaman CCTV pelaku jambret yang beraksi di kawasan pakuan baru kecamatan jambi selatan tampak dalam CCTV pelaku membututi seorang emak-emak yang sedang berjalan kaki dan melihat situasi lengang dengan menggunakan sepeda motor penjambret tersebut langsung menarik tas korban yang berisi handphone dan sejumlah uang hingga korban terjatuh ke aspal tak butuh waktu lama tim macan polsek jambi selatan langsung menangkap pelaku Ardiansyah 25 tahun warga jalan M. Badafal RT 25 Kelurahan Cempaka Putih kecamatan Celutung pada Senin 29 Agustus 2022 dini hari Kapolsek Jambi Selatan AKP Suhendri mengatakan akibat aksi pelaku korban mengalami luka di bagian sikut kanan dan kepala hasil penyelidikan polisi pelaku diketahui telah beraksi di 12 TKP di kota Jambi diantaranya Pakuan Baru Pal 10 2 kali di Pal 8 Kota Baru Perumahan Guru beringin 2 kali di kawasan SMA 2 Talang Banjar dan di kawasan Persijam Untuk perkara Jambri ini kejadian baru 3 hari kita cepat bergerak melakukan didik Alhamdulillah informasi tadi malam kita amankan di daerah Tanjung Nangko Tanjung Nangko yaitu di Morjandi Informasi berapa kali beraksi sudah untuk beraksi informasi kita dalamnya itu 12 kali melakukan penyambritan khusus penyambritan Bang ini untuk korban yang terakhir bisa dijelaskan sedikit kronologisnya dan info itu terkansi CCTV juga Benar yang terakhir itu seolah ibu-ibu waktu sore berjalan di daerah Bukan Baru langsung dia jamret dan serta sehingga ibu itu mengalami rupa pada bagian lengan dan bagian kepala lebih lanjut AKP Soehendri menyebut dalam aksinya pelaku selalu beraksi seorang diri atas perbuatannya pelaku dicerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun kurungan penjara di Masanjaya Cek TV melaporkan di Masanjaya